yang masih menggunakan GB WhatsApp ataupun WhatsApp mood segeralah beralih untuk menginstall WhatsApp resmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Meriki baik teman-teman, kali ini Tenterki akan membahas yang sedang trending di Twitter nih tentang GB WhatsApp ataupun WhatsApp mood simak videonya sampai selesai ya agar informasinya tersampaikan semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya GB WhatsApp ini sudah mulai banyak diperbincangkan atau ramai dibahas oleh netizen Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021 sampai trending 1 di Twitter infonya, pemicunya itu karena salah satu pengguna aplikasi TikTok mengunggah dalam salah satu videonya menjelaskan tentang bahaya WhatsApp GB atau GB WhatsApp untuk para pengguna WhatsApp mood ini banyak terjadi pro dan kontra pada klip video yang diunggah tersebut karena memang sebagian besar di Indonesia tuh banyak sekali yang menggunakan WhatsApp mood ataupun GB WhatsApp jadi GB WhatsApp ini adalah salah satu dari aplikasi WhatsApp mood sudah menjelaskan di video sebelumnya untuk macam-macam WhatsApp mood teman-teman bisa klik rekomendasi videonya ya jadi memang GB WhatsApp ini adalah aplikasi WhatsApp sejenis yang dikembangkan oleh pihak ketiga di luar aplikasi resmi WhatsAppnya disini kita akan hanya membahas GB WhatsApp karena GB WhatsApp pun ini sudah mewakilkan dari ketujuh aplikasi sejenis dari WhatsApp mood tersendiri ya untuk fitur ataupun kelebihannya tidak jauh berbeda karena masih satu developer atau masih satu pengembang perlu teman-teman ketahui WhatsApp GB ini memang populer karena menawarkan berbagai banyak fitur yang sangat diunggulkan dibandingkan WhatsApp resminya serta tema-tema yang sangat melimpah pada WhatsApp mood ataupun GB WhatsApp sendiri ya salah satu fitur-fitur yang diunggulkan pada aplikasi WhatsApp mood ataupun GB WhatsApp yaitu bisa menyematkan password log pada pesan yang dirahasiakan jadi pada aplikasi WhatsApp mood itu terdapat pesan yang dirahasiakan hanya pengguna sendiri yang mengetahui bisa melihat pesan kadar luar sah ataupun pesan yang sudah dihapus bisa menyimpan status, teks, ataupun gambar dan video dengan cara mengunduh bisa membuat panggilan walaupun tidak menyimpan nomor handphonenya mampu mengirim 90 foto gambar pada satu kali klik yang dimana jika WhatsApp resmi hanya bisa mengirim gambar maksimal 10 gambar saja dalam satu kali klik serta kualitas gambarnya itu tidak pecah dapat menjadwalkan pengiriman pesan dan masih banyak lagi fitur-fitur yang sangat diunggulkan dalam WhatsApp mood ataupun GB WhatsApp ini WhatsApp mood ataupun GB WhatsApp ini adalah hasil modifikasi dari pihak ketiga yang tidak resmi ataupun bisa dibilang ilegal di video sebelumnya Tante Rikis sudah jelaskan jika WhatsApp mood ini dia ilegal diunduh pada sumber yang tidak jelas dengan kata lain ada resiko aplikasi ini disusupi oleh malware dan yang harus teman-teman tahu juga nih untuk para pengguna WhatsApp mood khususnya pada percakapan WhatsApp mood itu dia tidak menyematkan fitur enskripsi pada obrolannya sehingga peretas, pembajakan, ataupun para hacker bisa mengintip isi percakapan bahkan bisa membobolkan data akun WhatsApp mood kalian ya karena kebijakan privasi keamanannya itu tidak bisa divalidasi ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan jika sampai akun pengguna WhatsApp mood ini sampai terhack ataupun dibobol karena tidak mendapat dukungan dari WhatsApp resmi seluruh pengguna WhatsApp mood ataupun GB WhatsApp sering mendapat notifikasi atau pesan yang menyebutkan jika akun mereka telah dicekal untuk sementara waktu sekilas untuk sharing saja ya Tante Riki juga dulu pernah menggunakan WhatsApp mood pada tahun 2017 dan itu selang satu tahun saja Tante Riki menggunakan WhatsApp mood ini dan memang benar pada aplikasi WhatsApp mood itu Tante Riki pernah dikirimi pesan ataupun notifikasi dari WhatsApp resminya jika WhatsApp yang Tante Riki gunakan pada saat itu ditutup sementara mungkin teman-teman bisa lihat ya seperti ini keterangannya dan jika si pengguna yang dikirimi notifikasi pesan dari WhatsApp tersebut tidak langsung menginstall WhatsApp resminya maka akun pengguna langsung ditutup secara permanen itulah alasan kenapa Tante Riki kembali hijrah menggunakan WhatsApp resmi karena Tante Riki khawatir data-data Tante Riki ini mudah sekali untuk diretas WhatsApp resmi saja bisa diretas ya apalagi WhatsApp mood yang mendownloadnya saja pada sumber yang tidak jelas teman-teman mohon diperhatikan lagi ya untuk keamanan privasi teman-teman itu sangat penting sekali disini Tante Riki tidak berpihak kepada WhatsApp resmi ataupun GB WhatsApp yang masih menggunakan GB WhatsApp ataupun WhatsApp mood segeralah beralih untuk menginstall WhatsApp resmi karena jika teman-teman masih nyaman menggunakan aplikasi chatting WhatsApp installah WhatsApp yang resmi karena WhatsApp sudah memberikan warning sebenarnya sudah dari dulu untuk segera meninggalkan WhatsApp mood sebelum WhatsApp mood ini benar-benar ditutup aksesnya oleh WhatsApp Tante Riki kembalikan lagi kepada kalian akan menggunakan aplikasi chatting yang mana terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat dan tolong koreksi jika ada ucapan Tante Riki yang salah teman-teman bisa tambahkan jika ada yang kurang ya dari penjelasan Tante Riki tadi ikuti terus informasi selanjutnya dalam video kami mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Tangan lupa Ketika Youtube Amiki Like Comment Dadah Ketika Ketika Ketika